Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Nama bata Iwan filah rahmatullahi wabarakatuh Mata kuliah etika bisnis Islam Pada pertemuan pertama kali ini Menyampaikan sebuah perspektif Dengan pendekatan fundamental radikal setihamfara Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Pokok pembahasan pada pertemuan pertama ini Pertama kerangka pemikiran Kedua fundamental radikal itu apa Kemudian yang ketiga etika bisnis sebelum 5I Contoh analisa pendekatan Kemudian etika bisnis setelah 5I Kemudian yang terakhir kerangka pertemuan Kerangka pemikiran fundamental radikal dengan pendekatan 5I Ada 5I Internalisasi, koreksi, substitusi, adisi, dan fiksasi Kemudian kerangka ini Kita potretkan kepada mata kuliah kita Yaitu etika bisnis Internalisasi itu apa? Internalisasi yang dimaksud adalah Internalisasi nilai-nilai Islam Koreksi yang dimaksud adalah Koreksi materi kuliah Yang bertentangan dengan akidah pemikiran, pendapat, dan hukum Islam Substitusi Yaitu Mengganti Mensubstitusi Dengan materi kuliah yang baru Sama sekali Adisi Maksudnya adalah Menambah materi kuliah baru Kedalam silabus atau kurikulum Atau konten materi yang disampaikan Di tengah-tengah perkulian Yang terakhir ada fiksasi Pembakuan materi kuliah Yang sudah ada Etika sebelum 5i Di antara buku-buku referensi Yang ada di perpustakaan Kampus Setihanfara adalah Ada Etika bisnis Konsep dan kasus Mengantar etika bisnis Etika bisnis Dan masih banyak lagi Peserta kuliah juga boleh Mengambil referensi dari Luar Kampus Setihanfara Di luar perpustakaan Setihanfara Sangat banyak Bertembaran Referensi-referensi Tentang etika bisnis ini Baik Mau ambil yang etika bisnis konvensional Maupun etika bisnis Islam Silahkan Nanti kita diskusikan Nanti kita diskusikan Selama perkuliahan Misal Pengantar etika bisnis Yang ditulis oleh Keith Burton Ini Guru besar di Kanisius Terbitan Kanisius Ada 12 bab Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Sekilas teori etika Ekonomi dan keadilan Liberalisme dan sosialisme Sebagai perjuangan moral Keuntungan sebagai tujuan perusahaan Wajiban karyawan dan perusahaan Masalah etis seputar konsumen Periklanan dan etika Tanggung jawab sosial perusahaan Bisnis lingkungan hidup dan etika Etika dalam bisnis internasional Yang terakhir Bab penutup Peranan etika dalam bisnis Tapi ingat ini Konvensional Kemudian Selabi Kuliah kita Dari etika bisnis Yang ada Dalam Buku-buku Perustakaan Tadi Kita Gunakan pendekatan Hamfara Misalnya Pendahuluan Bisnis dan etika Dalam dunia modern Itu yang kita Fiksasi Kemudian Liberalisme dan Sosialisme Sebagai perjuangan moral Kita Substitusi Dengan Islam Bagaimana Islam Ketika Jadikan sebagai Sebuah perjuangan moral Terus kemudian Sekilas teori etika Kita gunakan Pendekatan Hamfara Internalisasi Nilai Islam Intinya Semua Konten-konten Mata kuliah Yang ada Di Buku Etika bisnis Khususnya Yang ada di Perpustakaan Seti Hamfara Karena ini Sample Meskipun Populasinya Adalah seluruh Buku-buku Yang ada Di Perpustakaan Dimanapun Di jurnal-jurnal Apapun Itu Yang penting Temanya Tentang etika Bisnis Tidak masalah Itu jadi populasi Tapi sampelnya Adalah buku-buku Yang ada di Perpustakaan Seti Hamfara Itu Kemudian kita Dekati dengan Pendekatan Hamfara 5i tadi Fiksasi Substitusi Internalisasi Adisi Koreksi Itu Kita lanjutkan Etika bisnis Setelah 5i Ada Empat Bagian Bagian Pendahuluan Bagian Etika Dan Aktifitas Bisnis Bagian Ketiga Bisnis Dan Langgung jawab Sosial Bagian Keempat Praktek Bisnis Islam Jadi Nanti Di akhir-akhir Pertemuan Mahasiswa Diharapkan Mempresentasikan Hasil Studinya Tentang Etika Etika Produksi Etika Distribusi Dan Pemasaran Etika Konsumsi Bagian Satu Pendahuluan Terkait dengan Definisi Etika Ruang Lingkup Etika Terus Kemudian Antara Etika Dan Akhlak Bagian Dua Etika Dan Aktifitas Bisnis Ini Mencakup Aktifitas Bisnis Muslim Motivasi Dan Nilai Perbuatan Manusia Imah Dan Kuah Motif Dan Motivasi Kemudian Pentingnya Akot Ini Masih Individu Sifatnya Kemudian Sifatnya Interaktif Dengan Masyarakat Dengan Tanggungjawab Sosial Ada Di Bagian Ketiga Etika Dan Masyarakat Tanggungjawab Sosial Kerangka Dasar Etika Bisnis Baru Bagian Empat Ini Praktik Jadi Kalau Kita Lihat Pertemuan Per Pertemuan Pertemuan Satu Dua Tiga Empat Ini Kurang Lebih Kita Membahas Bagian Satu Bagian Dua Pertemuan Lima Tujuh Mungkin Pertemuan Sembilan Sepuluh Dan Seterusnya Setelah UTS Baru Praktik Bagian Keempat Baik Ini Sehingga Kalau Kita Silabikan Pertemuan Pertama Sekarang Ini Pengantara Kuliah Pertemuan Besok Pengertian Perkembangan Kajian Filosofis Pertemuan Ketiga Antara Etika Dan Akhlak Pertemuan Keempat Hakikat Bisnis Muslim Pertemuan Kelima Pentingnya Akot Bisnis Pertemuan Keenam Bekerja Dalam Islam Pertemuan Ketujuh Muslim Membangun Bisnis Baik Jakoban Mikro Makro Maupun Global Kemudian Evaluasi UTS Pertemuan Kesembilan Akhlak Dan Masyarakat Pertemuan Kesepuluh Tanggungjawab Sosial Pertemuan Sebelas Kalian Presentasi 12 13 Presentasi Masing-masing Kelompok Kelompok Produksi Kelompok Distribusi Kelompok Konsumsi Pertemuan ke-14 Resum Kuliah Persiapan UAS Ini metode Perkulian kita Jumlah Pertemuan Dan 14 Kali Model penyampaian Dengan ceramah Dan diskusi Pola penilaian UTS UAS 25% Masing-masing 25% Tugas 30% Partisipasi Kelas 20% Tugas adalah Menyiapkan PowerPoint Sebelum Jadi PowerPoint Jadikan Makalah Artikel Syukur-syukur Bisa artikel Yang tembus Jurnal Begitu Review Artikel Jurnal 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 Ditulis Abi Di dalam Mukodimah UIN Sunangkali Juga Jurnal Mukodimah Kopertais Nanti Abi Share Jurnalnya Berjudul Ini Kerangka Pengajaran Etika Bisnis Islam Di Sedang Para Kemudian Buat Tiga Kelompok Untuk Praktek Studi Etika Bisnis Dengan Fokus Bahasan Pada Praktek Ekonomi Produksi Distribusi Atau Konsumsi Kalau Dimungkinan Ada review Buku Individu Peserta Yang Berminat Tidak Masalah Bisa Kita Komunikasikan Baik Itu Pengantar Kuliah Kita Pada Pertemuan Pertama Ini Terima Kasih Kalau Ada Diskusi Boleh Disampaikan Melalui Kolom Chat Di Komentar Channel Ini Silahkan Atau Di Grup WA Kita Bisa Diskusikan Atau Nanti Barangkali Ada Kelas Juga Boleh Ditanyakan Kita Tutup Dengan Membaca Doa Kafaratul Majlis Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barangkali 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 Orfei Aborahmatullahi